Pemirsa Dewan Pengawas KPK menemukan dugaan pungutan liar atau pungli terhadap tahanan di rutan KPK. Jumlahnya mencapai 4 miliar rupiah. Lalu mengapa Dewas baru mengungkapnya sekarang dan apa saja yang harus dibenahi oleh KPK? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan membahas bersama dengan Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM. Selamat malam, Pak Zainur. Selamat malam, Mbak Fera. Ya, Pak Zainur, Dewan Pengawas KPK mengungkap pungutan liar di rutan KPK. Anda terkejut atau sudah mencurigainya sejak lama? Sebenarnya ini bukan pertama ya. Pernah di kejadian sebelumnya seorang kualtah pengawal tahanan KPK menerima sejumlah uang dari tahanan KPK yang sedang dikawal di luar rutan. Nah tetapi ketika sekarang kemudian Dewan Pengawas menemukan jumlah yang cukup fantastis, terakumulasi hingga sampai 4 miliar, tentu ini sangat ironi. Kenapa ironi? Karena pengli ini terjadi di rutan lembaga pemberantas korupsi. Sedangkan kita tahu ya bahwa jualan utama KPK itu kan integritas. Ternyata KPK sendiri tidak mampu menegakkan integritas di internal mereka. Saya tidak melihat bahwa ini semata-mata hanya soal pungutan liar di rutan KPK saja. Saya justru melihatnya ini memang benar-benar telah ada pengeroposan nilai integritas di KPK di semua jajaran tingkat di internal KPK. Misalnya mulai dari pimpinan KPK, ada dua yang pernah dijatuhi sanksi etik dan satu sudah mengundurkan diri, Lili Pintau Siregar. Juga ada penyidik KPK, Stephanus Robin 47, menerima miliaran uang dari pihak yang berperkara. Nah sekarang ditambah pegawai lain yaitu di tingkat rutan, ternyata mereka menerima pungutan liar dari mereka-mereka yang menjadi tahanan KPK. Tentu ini adalah satu persoalan yang tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan di rutan saja. Ini harus dilihat sebagai sebuah masalah serius yaitu pengeroposan nilai integritas di internal KPK, Mbak Vera. Dewas KPK Albertina Ho mengatakan bahwa ini adalah bentuk wujud nyata dari KPK untuk bersih-bersih walaupun itu di tubuhnya sendiri. Kalau menurut Anda sudah cukup membuktikan tidak dengan mengungkap kasus ini? Ya ini baru awal ya. Kenapa baru awal? Karena KPK masih kita tunggu untuk penegakan dua hal. Yang pertama adalah dari sisi tindak pidananya, pengungutan liar ini kan merupakan bentuk tindak pidana korupsi gitu ya. Sehingga kita harus menunggu KPK untuk melakukan penyelidikan-penyidikan dan nanti penuntutan di depan persidangan menyeret para pelaku untuk diminta pertanggung jawaban secara pidana. Yang kedua adalah kita akan menunggu proses etik di internal KPK. Nah tetapi menurut saya memang Dewa sudah mengawali. Itu tidak cukup. Proses pidana, proses etik itu tidak menyelesaikan masalah. Yang harus dilakukan oleh KPK adalah review system. Mengapa di internal KPK sebuah lembaga anti korupsi yang selalu berkhutbah mengenai nilai integritas bisa sampai ada pengungutan liar bahkan jumlahnya mencapai 4 miliar rupiah. Oleh karena itu ini harus dilakukan penelitian, review, mengapa itu bisa terjadi, celah-celah apa saja yang memungkinkan itu terjadi dan kemudian harus ada perbaikan secara sistem menutupi celah-celah. Apakah misalnya interaksi antara pegawai di rutan dengan para tahanan atau juga misalnya lemahnya pengawasan atau buruknya manajerial. Yang kedua, saya juga berharap bahwa yang diproses oleh KPK itu tidak sekadar para pelakunya langsung. Yaitu mereka-mereka misalnya yang menerima pengungutan liar baik cash and carry dalam bentuk uang atau yang menerima transfer. Tetapi juga saya ingin ada yang bertanggung jawab. Yaitu mereka-mereka para pejabat yang membawahi rutan di KPK meskipun mereka tidak menerima uang, tidak terlibat dalam pidananya tetapi mereka telah melalui di dalam melakukan pengawasan. posisi yang teratas, Pak Zainur, bagaimana kalau melibatkan pelakunya ini posisi teratas rutan KPK misalnya, kepala rutan? Ya tentu harus diproses ya, apalagi kalau kepala rutannya misalnya terlibat. Ya itu harus diproses secara pidana begitu, maupun secara etik. Kita tentu percayakan itu kepada KPK sembari kita terus mengawasi ya. Jangan sampai ini dilokalisir hanya seakan-akan penerimaan oleh pegawai-pegawai di tingkat rendah. Saya bahkan mengusulkan agar bahkan jika kepala rutannya atau pejabat di atasnya meskipun tidak menerima, meskipun tidak terlibat, tetapi mereka telah lalai tidak mampu melakukan pembinaan dan pengawasan sehingga perbuatan jahat di internal KPK ini bisa terjadi. Yang selanjutnya yang menurut saya perlu didalami oleh internal KPK khususnya oleh para penyidik adalah apakah 4 miliar ini adalah murni pembelian fasilitas-fasilitas tertentu di rutan KPK misalnya untuk kunjungan atau misalnya untuk fasilitas-fasilitas tertentu atau jangan-jangan juga terkait dengan perkara. Karena di dalam perkara Stephanus Robin 47, seorang penyidik KPK yang menerima banyak gratifikasi dari pihak-pihak yang dibidik oleh KPK, itu penerimaannya juga miliaran rupiah. Nah, dalam yang diungkap oleh dewas ini di rutan ditemukan kurang lebih total akumulasi ada 4 miliar baik yang berupa cash maupun berupa transfer. Nah, ini perlu didalami oleh KPK. Apakah ini hanya untuk beli fasilitas, kemudian-kemudian jenguk tahanan, terus kemudian fasilitas-fasilitas untuk memiliki rasa nyaman di dalam rutan atau itu terkait dengan perkara juga, ya misalnya ada kaitannya dengan para penyidik atau bahkan pejabat di level atasnya. Justru itu harus dibongkar oleh KPK. Kenapa? Karena ini nilainya sangat besar. 4 miliar itu bukan nilai yang kecil. Dan bisa jadi masih ada nilai-nilai lain atau perbuatan-perbuatan lain yang mungkin terjadi terkait dengan pengelolaan rutan di KPK. Sehingga ya menurut saya ini menjadi momentum gitu ya. Dewas itu kan dikeluhkan oleh banyak pihak karena tidak gas. Nah, ini mumpung pelaku-pelakunya kemungkinan di level bawah. Tunjukkan dewas harus bongkar sejelas-jelasnya dan juga bisa menjadi pengimbang dari sisi penindakan. Baik Pak Zainur, sayang sekali waktu kita sudah habis, durasinya sangat singkat. Ya, sebetulnya banyak hal lagi yang ingin kita ulas begitu ya. Tapi sayang sekali durasinya terbatas. Saya yang jelas bagaimana evaluasi secara menyeluruh di tubuh KPK bersih-bersih sampai ke akarnya. Terima kasih Pak Zainur sudah bergabung sama kami di Top News. Selamat malam.